Pada tahun 1998 seorang Kiai di kampung Laok Sabe Desa Lombang Laok Belega Bangkalan mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Asyafi Jah Yayasan ini didirikan dan diasur hingga sekarang oleh Kiai Haji Hawari Mustajab dalam rangka menjawab tantangan zaman menjaga komunitas masyarakat sekitar agar tetap menjaga dan mempertahankan moralitas keagamaan juga agar dapat menguasai ilmu pengetahuan umum yang memadai sehingga nantinya aluminya bisa mempraktekkan dan menyampaikan ilmu yang diperolehnya sesuai dengan zamannya Yayasan Pondok Pesantren Asyafi Jah beralamat di Jalan Kiai Haji Syafi No. 35 Desa Lombang Laok Kecamatan Belega Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur dan terdaftar resmi dengan nomor statistik Pondok Pesantren 311-211320953 dan berdiri di atas tanah dengan luas 1.320 meter persegi Yayasan Pondok Pesantren Asyafi Jah mempunyai visi yaitu membangun generasi muslim yang cerdas, religius, inovatif, kreatif dan berahlakul kariman Yayasan Pondok Pesantren Asyafi Jah mempunyai visi yaitu meningkatkan SDM demi pelayanan prima dalam rangka menyiapkan peserta didik memasuki pendidikan tinggi di tingkat nasional mengunjukkan lembaga-lembaga di Yayasan Pondok Pesantren Asyafi Jah sebagai lembaga yang unggul dan menghasilkan lulusan berkualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional mencetak kader-kader muslim yang berwawasan luas dan berahlakul kariman mengembangkan potensi peserta didik atau santri agar menjadi warga negara Indonesia yang memiliki intak dan menguasai intek dan penduli terhadap lingkungan melaksanakan pendidikan lingkungan hidup yang berkesinambungan membudayakan penduli lingkungan dan mencegah kerusakan alam mengugutkan lembaga pendidikan di Yayasan sebagai lembaga yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tujuan pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Asyafi Jah yaitu untuk mempersiapkan manusia yang beriman menghasilkan generasi soleh yang menyebutkan hati dan meninginkan mata yang indah mengantarkan peserta didik atau santri untuk melanjutkan pendidikan ke jejang yang lebih tinggi menghasilkan generasi muslim dengan keterampilan yang dapat diandalkan untuk mendukung kemandirian pribadi dan kemandirian sosial Yayasan Pondok Pesantren Asyafi Jah memberikan pendidikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang cerdas dan berahlak mulia dalam lingkai ahli Sunnah Waljamaah oleh karena itu setiap santri dididik dengan disiplin dengan pengarahan dan penghinaan oleh pengurus serta diawasi dengan baik oleh guru dan para ustad dan ustazah generasi yang soleh dan sehat merupakan dambaan setiap orang tua oleh karena itu Yayasan Pondok Pesantren Asyafi Jah memberikan berbagai program penggunaan bakat dan keterampilannya itu hafalan kosa kata bahasa asing yang meliputi bahasa Inggris dan bahasa Arab pidato, baca tulis dan hafalan Al-Quran, pendalaman kitab kuning, tahajud serta berbagai amalan sunnah lainnya Pada tahun 2018 Yayasan Pondok Pesantren Asyafi Jah sudah mempunyai unit lembaga pendidikan formal yang lengkap yang itu meliputi Kelompok Bermain Asyafi Jah, Raudatul Adfal Asyafi Jah, Madrasa Idhidaiya Nistahul Hoyrod, Madrasa Sanawiyah Fastabikul Hoyrod, Madrasa Alia Asyafi Jah Yayasan Pondok Pesantren Asyafi Jah mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang memadai seperti beribadah, belajar, dan berolahraga, yaitu meliputi uang kelas yang nyaman, laboratorium komputer, perpustakaan, lapangan olahraga, aula, kooperasi Pondok Pesantren, masjid, asrama santri, internet, peralatan fitness, dan peralatan olahraga lainnya Yayasan Pondok Pesantren Asyafi Jah juga mempunyai pendidik yang profesional di bidangnya, yaitu Yayasan Pondok Pesantren Asyafi Jah, Nyai Hicahina SPD, Ahmad Jafar MPD, Hayri SPD, Haji Zaturniawati SPD, Ahmad Saiful Anam SPD, Aminatus Jakra SPD, Muhammad Hari MPD, K. Muhammad Kutron MPD, Dari Nia SPD, Muhammad Nofal SPD, Somigul Anam SPD, Mahud SPD, Samsul Arifin SPD, Turfadilan, Kusulutimah SPD, Kusuf SPD, Sipardi SPD, Faizah SPD, Kustain SPD, Yuhalal SPD, Anitta Putri SPD, Muhammad Masukul Fadi, Sayegi Ahmad, Kusutul Anwar, Kusmi Rantana SPD, Fatur Nusi MPD, Umar Faru SPD, dan Subaidan, dan Solahudi Pindul dalam pengetahuan dan pindul dalam ahlakul karimat, merupakan jargon Yayasan Pondok Pesantren Asyafi Jah, untuk menggabarkan semangat santri dan santriwati dan tujuan Yayasan untuk menghasilkan para calon pemimpin masa depan dengan intelektual yang tinggi, berkarakter, sehingga kelak akan berguna bagi bangsa dan negara.